Perang berkecamuk di Suriah sejak 2011. UNICEF mencatat sedikitnya 7,5 juta anak Suriah membutuhkan bantuan. Ancaman paling nyata bagi mereka adalah tak bisa lagi melanjutkan pendidikan. Di Gaziantep, 60 km di utara perbatasan Suriah, sedikitnya terdapat 20 sekolah khusus anak-anak Suriah. Timnet mengunjungi sekolah khusus anak jatim Suriah. Sebagian besar anak-anak tersebut telah kehilangan ayah atau ibu, ataupun kedua orang tuanya. Meski serba terbatas, tidaknya anak-anak Suriah dapat kembali merajut impian dan masa depan mereka. Ada 256 anak Suriah bersekolah di sini tanpa dipungut biaya. Kurikulum pendidikan yang diberlakukan sama dengan kurikulum pendidikan di Suriah. Demi mengobati trauma perang yang melanda, pendidikan karakter diterapkan di sekolah ini yang ditingankan optimisme bahwa kelak tanah kelahirannya akan lebih baik. Dengan begini tidak ada lagi anak-anak yang kerap merenungi apa yang telah terjadi pada mereka di masa lalu. Yang paling penting sekarang adalah membuat mereka semangat menatap masa depan. Peniputan melaporkan.